Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk mengajarkan bagaimana cara mencari KPK dari 72 dan 84 Tetapi sebelumnya jangan lupa like video ini dan subscribe channel kita berhitung Supaya kakak lebih bersemangat lagi dalam membuat video pembahasan soal lainnya Kita langsung saja KPK dari 72 dan 84 bagaimana sih kakakak cara mencari KPKnya? Salah satunya kita dapat menggunakan pohon faktor kita langsung saja 72 Kita harus membagi 72 dan 84 dengan menggunakan bilangan prima mulai dari yang terkecil Bilangan prima itu apa sih kak? Bilangan yang lebih dari angka 1 yang hanya dapat dibagi oleh angka 1 dan angka itu sendiri Bilangan prima itu misalnya 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya Kita akan mencoba membaginya dengan 2 dan apabila 2 sudah tidak bisa kita coba bagi 3 Apabila tidak bisa kita coba bagi 5 dan seterusnya 72 dapat kita bagi 2 karena bilangan benar 72 dibagi 2 sama dengan 36 36 kita bagi 2 sama dengan 18 18 dapat kita bagi 2 sama dengan 9 9 dapat kita bagi 2? Tidak Tidak karena bukan bilangan prima 9 kita bagi 3 9 kita bagi 3 sama dengan 3 Nah apabila kalian sudah Membaginya dengan 3 dan hasilnya sudah bilangan prima 3 kan termasuk bilangan prima Kita dapat melanjutkan membuat pohon faktor bilangan selanjutnya Yaitu 84 84 dibagi 2 hasilnya 42 42 dibagi 2 lagi hasilnya 21 21 dapat dibagi 2 tidak? Tidak karena bukan bilangan genap Dapat kita bagi 3 hasilnya itu 7 Nah 7 sudah termasuk bilangan prima Sehingga kita dapat melanjutkan ke langkah selanjutnya Langkah selanjutnya itu apa kak? Yaitu menuliskan faktorisasi primanya 72 2 2 nya ada berapa? 1, 2, 3 2 pangkat 3 Dikali 3 3 nya ada berapa? 1, 2 3 pangkat 2 Dikali 80 Maaf Kemudian 84 2 nya ada berapa? 1, 2 2 pangkat 2 Dikali 3 Dikali 7 Lalu bagaimana kak Cara mencari KPK nya? Cara mencari KPK nya Kalian Perlu memperhatikan Seluruh bilangan yang ada di dalam faktorisasi primanya Kita menggunakan seluruh bilangan yang ada Dan apabila ada yang sama Kita menggunakan bilangan yang paling besar 2 Ada 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3 2 pangkat 2 kan sama saja 2 dikali 2 Sama dengan M 4 2 pangkat 3 sama saja 2 dikali 2 Dikali 2 Sama dengan 8 Berarti kita menggunakan yang 2 pangkat 3 Dikali 3 pangkat 2 Dikali 7 Jelas tidak? Kita tulis ulang ya KPK 2 pangkat 3 Dikali 3 pangkat 2 Dikali 7 2 pangkat 3 itu berapa? 8 3 pangkat 2 9 Dikali 7 8 dikali 9 Kan 72 72 dikali 7 Berapa? 504 Sehingga KPK dari 72 dan 84 Adalah 504 Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham? Apabila kalian sudah paham Kalian luar biasa Apabila belum paham Silahkan ulangi lagi videonya Dan apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!